Oke, halo semua Nah, hari ini kita bakal coba bikin satu simple form biasa di aksur kayak gini formnya ya Nah, kalau kita coba jalani, kita preview Nah, harusnya bentuknya seperti ini Dia ada sign up-nya ada text kecil di bawahnya, terus ada username, email password, confirmation password, sama agree to terms Nah, kita ada button juga button-nya pas di hover, dia akan ubah warna Nah, kalau misalnya kita coba klik sign up Nah, dia bakal muncul error nih Username must be longer than 5 Jadi, kalau misalkan kita isi misalkan aksur Nah, dia udah lebih panjang daripada 5 Belum, gitu Masih-masih belum kan ya Kita tambahin misalkan x lagi Nah, dia udah bener Sekarang dia lanjut ke error yang lain Nah, email must be valid Nah, kalau misalnya saya tulisnya sekedar aksur gini Otomatis masih gak bisa Karena dia harus ada at gmail.com gitu Yang kita validasi itu emangnya dia ada at gitu Oke Nah, password must be longer than 4 Kita bikinnya Misalkan aksur Nah, itu udah 5 karakter kan ya Berarti udah bisa Kita klik lagi Confirmation password must be the same Kalau misalnya kita klik lagi aksur Baru bisa Nah, dia terakhir ada must agree to terms Kita centang ini Pas kita klik sign up Dia baru pindah ke home Gitu ya Nah, apa yang kita coba mau bikin kayak gitu Oke, kita buka aksur kosong aja ya Nah, apa yang pertama kita lakukan Ini disini Itu ada page yang bakal kita pakai Nah, paling aku ganti aja Ini jadi Aku ganti aja jadi Misalkan ini Regist Terus misalkan kita bikin baru lagi Kita tinggal tekan yang add page ini Kita pilihnya home Gitu ya Oke Nah, kita di-regist aja Nah, untuk pertama kali Kita bakal ambil box 1 aja dulu Jadi dari box 1 nya Kita bikin satu kotak aja Buat tepat registration kita Oke ya Nah, terus kita ambil aja Yang namanya itu Heading 1 Kita tarik disini Kita ganti aja misalkan Sign up Oke Terus kita ambil lagi Label Label kita taruh di bawahnya Kita kasih aja Misalkan Sign up To Create an account Gitu Apa aja boleh lah Ya Nah, kalau udah Kita mau ubah Warnanya nih Jadi agak sedikit transparan Kalian tinggal pindah ke style Diklik dulu ini ya Pindah ke style Nah, disini ada banyak nih Kalian bisa coba-coba sendiri Paling kita mau coba yang Tipografinya Kita ganti jadi warna Abu-abu aja Ya Harusnya ini udah lebih Transparan gitu keliatannya Oke Nah, kita mau ada pembatas Antara Headernya sama Isinya Kita ambil aja line Nah, ambil yang horizontal line Kita taruh aja disini Bebas mau kayak gimana Nah, ini kan Kalau misalnya kita langsung tarik Harusnya dia kayak Gak lurus gitu kan ya Mau cara lurusnya Kita tahan shift aja Kita tahan shift Tahan button shift Baru sambil tarik Nah, harusnya dia udah lurus Ya Jadi tahan di shift aja Kalau udah kita mau bikin dia Warnanya juga agak Sedikit transparan gitu Ini bukan di tipografi Ininya dia ada di border Oke Di border Kita ganti aja Jadi agak abu Oke, harusnya udah lebih keliatan Lebih tipis ya Nah, kalau udah Kita bakal bikin Satu Ambil label juga Ambil label Kita kasih Nama Misalkan Disername Terus kita kasih warnanya Agak abu juga Sama Terus kemudian kita Ambil text box Tulisnya text Text field Namanya disini ya Text field Kita panjanginnya Sesuai yang kita mau Oke Oke, kalau udah Ini aku tempelin aja Ke username nya Nah, biar ini Jadi bareng gitu Jadi kalian tinggal Control Control klik Jadi kalian klik berbarengan Control ditahan Jadi kalian Control tahan Klik username Sama klik text field nya Oke Nah, kalau udah Kalian Control G aja Itu buat grouping Nah, sekarang disini Udah ada group name gitu Jadi dia bikin Group jadi satu Oke Kalau udah Kita jangan lupa Kasih nama buat text box nya Kita klik dua kali aja Jadi dari sini Kita klik satu Klik dua kali lagi Harusnya ini buat nama Text field nya Kita kasih nama aja Misalkan Text Username Oke ya Nah, sekarang dia udah ada nama tuh Nah, paling kita klik group nya Kita copy aja Kita butuh empat Jadi ada Tiga empat Kita rapin aja Oke Nah, kalau udah Ini kita ganti aja Namanya Klik dua kali aja Misalkan jadinya email Oke Terus ini di klik lagi Kalian ganti aja Jadi jangan text Username Jadi jadinya text email Oke Terus kalian buat ini Kalian tulis aja Jadi Password Oke Terus yang ini Kalian ganti lagi Jadi text Password Oh ya Jangan lupa Ini kita bakal ganti lagi Ini masih text field Jadi tulisannya itu masih nampak Kita mau bikin tulisannya itu Nggak nampak Sama kayak password gitu Nah, cara bikinnya Kalian tinggal klik Khusus text box nya aja Kalian ke interaction Di bintang titik 3 ini Kalian klik Terus kalian ganti tipenya Jadi password Oke ya Harusnya ini udah jadi password Sama juga buat yang ini Jadi confirm password Oke Terus kalian ganti lagi TXT nya jadi TXT Con Pass Misalkan Terus ganti Tipenya jadi password Oke Terus kalau udah Kita butuh Satu lagi Check box Bisa Check Check box Kalian ambil Taruh aja Nah, paling misalkan Agree to Terms and Conditions Agree to terms and conditions Dipanjangin aja Biar bisa muat Nah, biar tulisannya agak Sedikit Transparan juga Ganti aja Warnanya jadi abu Oke Terus kalau udah Kita ambil Primary button aja Kita taruh aja disini Nah, terus kita ganti aja tulisannya Misalkan Sign up Oke Nah Kalau udah kita coba preview Bisa tekan preview disini Kalau gak tekan F5 Nah, harusnya Udah ada kayak gini Bisa isi username Email Passwordnya udah tersembunyi Confirm password juga tersembunyi Ada agree to terms Belum bisa diklik apa-apa Karena kita belum kasih Button itu buat ngapa-ngapain gitu ya Oke Nah, kalau udah Kita klik button sign up nya Kita mau bikin nih Validasi Jadi pas dia Klik sign up Dia bakal ngelakuin sesuatu gitu Ya Sama sesuatu jangan lupa Kita ambil label dulu Kita ambil label Kita taruh disini Ya Kita ganti warna merah Ini anggapan sebagai label error nya Oke Jadi kita jangan kasih lupa Namanya LBL Error Jadi biar tau aja Ini kita hapus aja Oke Jadi nanti pas ada error Kita bakal Ngeset text itu Jadi sesuatu gitu Oke Nah kita ke interaction Kita new interaction aja Kita bilang pas dia di klik ya Berarti pas dia di klik Dia bakal ngapain gitu Oke Nah Kalian langsung klik aja Jadi kalau misalnya tadi itu Saya tinggal new interaction Klik aja Nah ini dibayarin aja Dibayarin kayak gini Klik or tap Klik enable case Nah Kita bakal add logic nya Oke Jadi logic pertama itu adalah Kita bakal lihat apakah panjang ini Kurang dari 6 gitu ya Jadi bilang Kita pakenya itu Length of widget value Diklik aja Nah Dia mau length panjang dari siapa gitu Berarti panjang dari si Username Textnya username Berarti Is less than Ya Kurang dari kan ya Nah terus kalau misalkan dia kurang dari 5 Kalau dia kurang dari 5 Berarti 4 termasuk Dia bakal munculin error nya Oke Nah kita plus aja Di bawah sini ada plus Kita kasih plus aja Kita bakal nge-set text Si siapa Si label error nya Nah jadi misalkan Username Must be longer than Must be longer than 4 berarti ya Berarti kan kalau 5 oke nih Berarti Must be longer than 4 Lebih panjang daripada 4 Oke Nah kita coba aja nih Kalau sudah klik sign up Nah langsung keluar Username must be longer than 4 Oke ya Nah kita lanjut Kita bakal bikin case baru lagi Jadi ini buat yang case 2 Jadi kita mau lihat Kalau misalkan email nya itu ada add ya Nah berarti kita lihat Text on widget berarti sama Kita mau lihat text nya Terus si Text email Does not contain Ya Kalau misalkan dia gak mengandung Tanda add Dia gak mengandung tanda add Ya Maka kita bakal ngapain Kita bakal set error nya Nah kalian tinggal ke yang case 2 Tadi ini case 1 Ini case 2 sekarang Tanda plus Kalian set text Kita nge-set si Label error nya lagi Jadi misalkan Email Must be valid Gitu ya Oke Terus kita bikin lagi ya Dari gitu terus Sampai buat semuanya Berarti buat password Kita bikin lagi Lang of wizard value Dari si password Berarti dari si textnya password Dia harus Lebih panjang Is less than Is less than berarti Dia kalau misalkan lebih pendek Daripada 4 3 deh 3 Jadi kalau misalkan dia Kita bikin beda aja Dari yang username Jadi kalau misalkan dia lebih pendek Daripada 3 Dia bakal muncul error Ya Nah paling kasih Kita set text aja Dari si label error Jadi kalau misalkan Password Must be Longer Dan Kalau misalkan ini 3 Ini berarti Must be longer than 4 ya Oh sorry Ini 2 ya berarti ya Nah berarti Kalau misalkan dia Kurang dari 3 Berarti Termasuk 2 ke bawah Dia bakal muncul error Kita bilang Errornya password harus dipanjang Daripada 2 gitu ya Nah Kita klik lagi add case Add logic Kita bilang lagi text on widget Dari si Confirmation textnya Compass Nah Dia harus sama dengan Si password ya kan Nah kita bilang aja Does not equal Kalau dia tidak Sama dengan Si Ini bukan text lagi Berarti ini Berarti ini text on widget Dari si Textnya password Oke Jadi kalau misalkan Text on widgetnya Dari textnya Compass Tidak sama dengan Text on widget Dari si text password Nah kita bakal ngapain Jadi kita bakal Set text Kita bakal set text label error Misalkan Confirmation Password Must Be The same gitu Harus sama Gitu ya Oke Terus terakhir lagi Buat si Checkbox ya Berarti Is selected of Dari si Dari si apa Dari si Checkbox agree to terms Oke Kalau misalkan Dia sama dengan False gitu False kan berarti Dia gak kepilih tuh Kalau misalkan Dia tidak dicentang Kita bakal ngapain Kita bakal set error juga Oke ya Kita bakal nge set text Set text dari si LBL error Jadi kita tulis aja Must agree To terms Oke Nah terakhir Kalau misalkan udah Kita bakal Pindah ke home gitu ya Nah tambahin aja Gak usah tambahin apa-apa Langsung oke aja As if true Jadi kalau misalkan Udah Pint terakhir Kita bakal Opening Openingnya ke si Home Oke ya Jadi Opening ke home Oke aja Oke Nah ini kalau kita cobain Ini harusnya Sign up Nah username Must be longer than 4 Jadi kalau misalnya Kita bikinnya 5 1 2 3 4 5 Bener ya Baru email must be valid Kalau misalnya sekedar Panjang doang Gak bisa Harus ada Add nya Ya Password must be longer than 2 Berarti kalau saya bikinnya 2 Gak bisa Tapi kalau 3 Bisa sekarang Confirmation password Must be the same Jadi saya bikinnya 1 2 3 Nah Must agree to terms Saya centang Klik Pindah ke Home Nah paling kalau di home nya Biar kita bedain Kita kasih Satu heading aja gitu Ya kan Heading aja Terus disini kasihnya Home gitu Ya Jadi kalau misalnya pas kita preview lagi Preview nya back ke home aja Back ke regist Sorry Asd Ada Ada add nya Asd 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 Kita agree to terms Nah kita pindah ke home Gitu ya Oke Nah harusnya Yang video kali ini Buat Ini sampai sini aja Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tanyakan di komen Terima kasih Tengah